Selamat malam Bapak dan Ibu, pertama-tama terima kasih sudah bergabung, dan saya ini mohon maaf ya, karena saya ini ternyata agak, situasinya agak darurat dalam artian darurat nih, karena saya itu di tempat kerja di Mahanaim ya, cuma saya itu ternyata lupa bahwa ini, power ya, jadi baterai saya ini mungkin cukup untuk sekitar ya mungkin entah 20 menit setengah jam gitu ya. Nah, jadi, tapi marilah kita berharap sama Tuhan, ya, jadi nanti saya tukar ke HP, ya. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Jadi, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk pelantikan ya Bapak-Ibu, ya. Dan ketika satu bulan yang lalu kita mengadakan acara metra cinta, Tuhan itu memberikan tema juga untuk rule the world, ya. Karena Coach Iren, ya, Ibu Iren Tejo, itu memang dipanggil untuk membangun satu gerasi gada besi, ya, yang mengembalakan segala bangsa, ya, dan ya walaupun yang menikahnya Nancy-nya, ya. Jadi, ini memang waktu-waktunya untuk janji-janji itu dikenapi, ya. Dan hari-hari ini diadakan acara pelepasan dan tadi itu ada sesi bagaimana untuk mematahkan kemiskinan, ya. Nah, jadi, ada beberapa hal itu yang mungkin saya ulang secara singkat, tapi beberapa hal juga saya nggak ulang, ya. Kenapa? Karena buat saya ini ada hal-hal yang istilahnya kalau di saya itu bukan merupakan remak, mengulangnya itu agak susah, gitu, loh. Harus memperhatikan, gitu. Kadang-kadang saya nggak bisa 100% memperhatikan, gitu. Nah, ya, mohon maaf, ya, tapi semampunya saya akan istilahnya minta anugerah Tuhan dan kita sepakat berdoa sama-sama, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena Bapak dan Ibu saya percaya, ya, karena satu dan lain-lain nggak bisa hadir, ya, nggak bisa datang, ya. Nah, jadi, saya mulai dari ayat ini, ya, Bapak dan Ibu. Ini bisa dilihat, ya, kayaknya, ya. Jadi, ada sesi, yaitu bagaimana mematahkan kutu kemiskinan, tapi yang remak di saya itu adalah kemampuan atau kuasa untuk memperoleh kekayaan, ya, atau saya tulis dengan power to get wealth, ya, ayatnya dari mana? Saya rasa kita tahu cukup sering, ulangan 8, ayat 18, ya. Nah, tapi saya secara singkat akan mulai, ya, mengenai pelepasan. Ya, pelepasan itu contohnya gimana? Nah, Bapak-Ibu jangan berharap, ya, bahwa apa? Bahwa Bapak-Ibu secara, bukan berharap, ya, bukan berharap gini. Berharap itu boleh, ya, tapi jangan cuma hanya mengharapkan itu harus terjadi, harus Tuhan kabulkan, ya, kenapa? Karena menurut saya pada kenyataannya bukan begitu, belum tentu begitu, ya. Tuhan bisa tiba-tiba melepaskan, ya, seperti apa? Seperti Paulus, ya, Paulus itu ketemu Tuhan, buta, lalu dilepaskan dari karakter-karakternya yang jahat, tapi ada juga yang butuh waktu, butuh proses, ya. Nah, jadi saya ini ingin ajak kita ini renungkan firmannya dasarnya supaya apa Bapak dan Ibu itu bisa melayani orang lain, ya, karena saya percaya itu kita perlu menyiapkan diri untuk melayani orang lain juga, ya. Nah, ayatnya dari Matius 6, Ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi kita ini punya kesalahan, banyak kesalahan, ya. Seperti ada doa Daud di Masmur 51, aku dikandung dalam kesalahan, aku diperanakan dalam kesalahan. Nah, ini kenapa? Nah, ini karena di atas-atasnya Daud itu ada kutuk keturunan, ya. Misalnya apa? Misalnya Yehuda itu ternyata berjinah. Ya, waktu itu dengan tamar. Ya, waktu itu dia kira mungkin tamar itu pelacur, tapi ternyata anak tamar itu adalah, kalau nggak salah, menantunya ya, kalau nggak salah. Ya, nanti Bapak-Ibu bisa cek lah, ya. Nah, jadi itu mendatangkan kutuk sebenarnya Bapak dan Ibu, ya, ke keluarganya Daud, ya. Dan Daud itu kalau Bapak-Ibu hitung di generasi ke-10, dan di generasi ke-10 lah, baru kutuk itu dipatahkan, diputuskan. Ya, jadi perlu waktu untuk mematahkan kutuk itu, ya. Jadi, kita ini perlu sadar bahwa apa? Kita ini datang karena apa? Karena ada kesalahan, ada dosa, ada dakwaan. Ya, oleh karena itu, kami berharap Bapak dan Ibu menyiapkan kertas dan bolpen masing-masing. Ya, untuk apa? Untuk menuliskan apa yang menjadi dakwaan, apa yang menjadi dosa. Bapak-Ibu ini ingin dilepaskan dari apa? Ya, jangan istilahnya, apa ya, bukan hanya sekedar berharap, set, doa, wah, tiba-tiba besok berubah. Bisa seperti itu, Bapak dan Ibu. Cuma menurut saya, banyak dari saya itu mengalami, itu merupakan peperangan hari demi hari. Perjuangan hari demi hari. Ya, nah, ini ada kunci-kuncinya apa? Seperti kami juga, apa, mengampuni. Ya, jadi banyak dari kita ini berkatnya terhalang. Kenapa? Karena kita belum mengampuni. Mengampuni siapa? Bisa mengampuni yang ini, istilahnya gini, kita tahu lah ya, kalau mengampuni orang lain. Tapi ada juga orang-orang atau pribadi-pribadi yang kita harus ampuni. Termasuk apa? Nah, kita harus mengampuni diri kita sendiri, Bapak dan Ibu. Ada orang yang membenci dirinya, jengkel dengan dirinya, mau bunuh diri. Nah, kita harus bisa sampai berdamai mengampuni. Kalau saya kadang-kadang melihat muka saya, dikotbah. Aduh, kok jelek banget rasanya. Nah, ini saya mau mengampuni, mau berdamai. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Nah, direnungkan, diperkatakan, direnungkan, dilakukan, dan lama-lama itu akan mengubah kita. Sampai apa? Sampai alam bawah sadar kita setuju dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita perlu mengampuni apa? Orang yang bersalah, termasuk apa? Diri kita yang bersalah kepada kita, dan Tuhan. Kalau orang lain ini, kita udah cukup sering dengar. Tapi saya mau ajak kita ini renungkan. Ada nggak kita ini kepahitan, marah, kecewa sama Tuhan? Ada nggak kita ini kepahitan, marah, kecewa dengan diri kita sendiri? Dan ini kita ampuni. Nah, lalu apa? Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi kita perlu dilepaskan dari yang jahat. Yang jahat itu apa? Karakter-karakter kita yang jahat. Dosa-dosa kita yang jahat. Memang ada kejahatan yang di luar. Tapi kalau kita ini cuma melihat yang di luar saja, kita nggak bisa beres, Bapak dan Ibu. Kita nggak bisa menang. Jadi ini kita harus bisa melihat apa di diri kita itu yang jahat. Nah, caranya gimana? Nah, kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain. Orang lain itu bisa seperti kaca. Kamu ini sombong, kamu ini minder, kamu ini keras kepala, dan lain sebagainya. Nah, itu apa? Nah, Bapak dan Ibu, jangan lupa tadi apa? Kertas dan bolpen dan tulis. Supaya sempat saya tidak dituliskan lagi. Dan Alkitab berkata, kalau kita itu berbuat dosa, kita menjadi hamba dosa, Bapak dan Ibu. Jadi kita perlu diperdekakan dari dosa-dosa itu. Nah, ada ayatnya, Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak Mesir. Aku telah mematakan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Ini janji Tuhan. Bahwa bangsa Israel tidak lagi tinggal di tanah Mesir, melambangkan dunia, melambangkan perbudakan dosa, tapi akan keluar dan masuk ke tanah perjanjian, di mana mereka menerima warisan-warisan yang dari Tuhan. Ini saya rasa sudah banyak penjelasannya. Prateknya gimana, Bapak dan Ibu? Dari setiap kita, Bapak dan Ibu, kita ini punya janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji, Engkau akan menjadi berkat, Engkau akan dipulihkan, Engkau akan melayani, dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu ingini, Bapak dan Ibu, sampai kita itu mencapai penggenapan daripada janji itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita perlu dilepaskan daripada yang jahat. Dan Bapak dan Ibu, kalau sering ikuti khotbahnya Bu Iin, itu salah satu yang kita perlu dilepaskan, dari hal-hal yang membuat kita ini tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi, kita perlu minta, supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, di ayat 20, saya 10, ayat 27, sebenarnya kalau kemarin sesi pelepasan itu dibawakan oleh Ibu Deborah Puji. Cuma saya ini, sampaikan beberapa saja, Ibu Deborah Puji itu, kalau nggak salah itu di atasnya itu ada dukun, kalau nggak salah, seingat saya. Terus, beliau itu dilepaskan dari misalnya kemiskinan, penyembahan berhala, dan beliau itu menjadi berkat yang sangat besar. Berkat yang istilahnya ajaib. Kalau di Mahanaim itu, beliau itu memimpin STT. Dipercaya memimpin STT itu merupakan tugas yang besar, tanggung jawabnya besar. Jadi, kita perlu dibebaskan, supaya kita bisa masuk ke destiny kita. Kita bisa mengenapi bagian kita. Di ESI 27, dikatakan itu, kuk yang diletakkan atas tengkukmu akan lenyap. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris, dikatakan bahwa kuk itu dihancurkan karena ada minyak pengurapan. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Ketika kita ini di satu sisi belajar pelepasan, kita juga harus belajar pribadi roh kudus juga. Mengenal apa yang disukai roh kudus. Bergaul dengan Tuhan, tanya Tuhan, baca buku Selamat Pagi, roh kudus. Supaya apa? Supaya itu menjadi dua sisi. Dua sisi apa? Kita dilepaskan dari roh-roh jahat, tapi kita diisi, dipenuhi oleh pribadi roh kudus. Sebagaimana di ESI 61. 61. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dibaptis. Baptis itu sebagai tanda daripada pertobatan. Setelah itu roh kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Dan kalau roh kudus itu turun ke atas kita, kita akan punya kuasa, punya kemampuan. Kemampuan untuk apa? Di kejadian tiga, saya kutip agak cepat, saya enggak bahas terlalu detail, tapi ada kemampuan untuk hidup kudus, kuasa atas dosa. Jadi tadinya kita enggak punya kuasa atas dosa itu. Tetapi dengan adanya roh kudus dalam hidup kita, kita bisa punya kuasa. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mengikuti daging kita, tapi mengikuti apa yang dipimpin oleh roh Tuhan. Terus apa? Misalnya ada bahaya-bahaya, tapi Lukas 10 ayat 19, Tuhan itu menjanjikan apa? Kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajen. Ini mungkin bicara mengenai keperangan rohani. Ini juga bukan poinnya. Kita juga bisa punya kuasa untuk apa? Membuka, menutup langit. Ada di wahyu. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek, bisa lihat. Tapi saya ingin fokuskan, Bapak dan Ibu, sebagaimana arahan yang tadi Ibu Panglima jelaskan. Untuk apa? Untuk mematahkan kemiskinan dan masuk kepada janji Tuhan. Ibu In ada ayat-ayatnya, bagi Bapak Ibu yang sudah terhubung di grup, kami akan berikan di grup, di grupnya, tapi enggak semua. Karena kita punya grup itu agak banyak. Jadi enggak semua grup itu istilahnya termurikan. Tapi grup yang kita fokus itu adalah grup yang namanya grup sekolah Nabi. Nanti saya berikan WA-nya Ibu, atau saya rasa Bapak Ibu sudah tahu, WA Burut Aida. Karena saya juga istilahnya gini, bukannya saya enggak mau, cuma kalau cuma kirim-kirim PowerPoint saja, buat saya itu apa ya, kayak belum tentu itu diterima, belum tentu itu bermanfaat. Malah jadi kalau enggak itu hitungannya, maaf kata, membuang mutiara ke babi. Jadi kita ini harus lebih, istilahnya lebih apa ya, menurut saya lebih menghargai firman, lebih selektif. Saya bukan mempersulit. Jadi keulangan 8 ayat 18, Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saya ulangi, kekah, bukan kekayaan Bapak dan Ibu, tapi kekuatan, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Saya ulangi, ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Ada kekayaan dan ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa Bapak dan Ibu? Ada kekayaan, ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang dikeratkannya dengan sumpah. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa kita harus menjadi berkat. Perjanjian bahwa apa? Keturnan Abraham akan menduduki tanah. Keturnan Abraham akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Itu yang menjadi dasar daripada penggenapan sumpah itu. Jadi ada perjanjian turun-temurun yang kita perlu tahu juga. Cuma ini bukan fokusnya. Dan kekayaannya seberapa banyak, Bapak dan Ibu. Alkitab berkata di Yohanes 3.34. Tuhan mengharuniakan kepada kita rohnya dengan tidak terbatas. Nol limit. Jadi kekayaan yang bisa diperoleh berapa banyak? Tidak terbatas, Bapak dan Ibu. Kekayaan berapapun yang Bapak dan Ibu perlukan. Sebenarnya tidak terbatas. Nah, bagaimana caranya? Karena di surga itu tidak terbatas. Malaikat-malaikat itu juga tidak terbatas. Ini tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, Bapak dan Ibu. Tapi kita perlu apa? Perlu punya iman. Karena kalau kita tidak punya iman, kita tidak bisa memindahkan. Iman itu biji sesawi saja, bisa memindahkan pohon arah. Tapi kalau imannya Tuhan, bisa memindahkan gunung. Dan kita mau memindahkan gunung. Misalnya gunung Freeport. Freeport itu gunung emas. Tadinya dikuasai oleh asing. Tapi sekarang ini sudah 51 persen yang dikuasai oleh orang Indonesia. Oleh bangsa Indonesia. Nah, ini termasuk praktek memindahkan gunung. Dan kita mau pindahkan gunung masalah, gunung kutuk, gunung sakit penyakit, gunung kedagingan, kelemahan tubuh, dan lain sebagainya. Nah, sampai seperti apa? Menurut saya ini salah satu contoh orang yang berhasil mematahkan roh kemiskinan. Dan menjadi berkat. Pak Ade Boye ini baru pakai sepatu katanya umur 18. Tapi sekarang ini punya kota, punya pesawat, satu. Terus di sebelah kanan atas itu auditoriumnya yang lama. Dan sudah sekitar 4-5 tahun, beliau ini pindah ke auditorium yang besar, yang di bawah. Dan beliau masih punya visi untuk auditorium yang sebesar kota. Sebesar ibadah. Bapak dan Ibu, kalau dulu saya pakai kata-kata, sekarang Bapak dan Ibu bisa cari di internet. Ini cukup banyak. Tapi ini memberikan ide. Gimana Bapak dan Ibu? Misalnya saya mulai dari sini. Kita diberikan tema oleh Tuhan, rule the world, memerintah bangsa-bangsa. Ada ayatnya di Wahyu 5, imam-imam dan raja-raja itu memerintah bangsa-bangsa. Tapi saya percaya, kalau disebut memerintah bangsa-bangsa, memerintah dunia, kita harus mulai dari minimal Indonesia. Sebenarnya mulai dari diri kita sendiri. Tapi saya percaya kita mulai dari Indonesia. Jadi, kalau kita memerintah, salah satu apa yang kita perhatikan? Saya percaya ini, yang perlu kita perhatikan itu adalah bicara kesejahteraan. Makanya kalau Bapak dan Ibu lihat, paskotnya saya berikan sejahtera. Supaya apa? Supaya ini menjadi satu pokok pergumulan kita. Supaya kita sama-sama sejahtera. Dan Indonesia itu ternyata punya hutang, Bapak dan Ibu. Hutangnya berapa? 7.000 triliun. Dan ini cenderung meningkat. Jadi kalau Bapak dan Ibu bagi, itu per orang. Kita orang Indonesia, itu punya hutang. Anak kecil lahir, misalnya Misail, atau siapa Elyon, begitu keluar, itu sudah punya hutang. 27 juta kira-kira. Tapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya ternyata ada aset-aset bangsa Indonesia yang disimpan di luar negeri. Hasil apa? Mungkin hasil kerja secara jujur. Tapi mungkin apa? Mungkin juga Bapak dan Ibu bisa jawab sendiri. Jadi ini harusnya menjadi pergumulan kita, Bapak dan Ibu. Bukan pergumulan Pak Presiden saja. Ini saya mau bicara mengenai apa? Tadi mematahkan roh kemiskinan dan mempunyai kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Saya tulis judulnya sederhana. Wealth, kekayaan, dibanding dengan power, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Contohnya bagaimana? Contohnya Bapak dan Ibu, kalau sudah pernah dengar, ulangi lagi. Bapak dan Ibu sampai apa? Sampai Bapak Ibu menerima kekayaan Abraham, bisak, dan yakub. Jadi jangan bosan kalau diulang-ulang. Misalnya apa? Misalnya Isat. Ada ayatnya di kejadian 26. Isat itu menabur, jadi kaya. kaya, kian kaya, sangat kaya. Dan siapa yang mewarisi kekayaan Isat? Waduh, ini saya sudah, baterai saya sudah ini. Jadi saya harus pindah ke ini, ke HP, terus nanti ya sudah kita, itu. Nah, yang mewarisi kekayaan Isat itu adalah Ya Esau itu ternyata mewarisi kekayaan Isat. Saya share lagi. Waduh. Dan itu sebenarnya ada agak ini ya, saya ini, baterai saya sudah mau habis dari laptop, jadi saya tidak bisa share. Bentar ya. Coba saya usahakan. Tapi gini ya, nanti saya memberikan powerpoint-nya aja deh. Bapak-Ibu yang belum, ini powerpoint-nya saya fokuskan di grup-grup tertentu, grup yang istilahnya benar-benar yang istilahnya mau belajar, mau bertumbuh, dan dibungkikan, mau mengerjakan. Nah, itu nanti bisa hubungi dengan Bu Ruth Aida. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, jadi ternyata kalau Bapak dan Ibu lihat nanti di powerpoint-nya, itu ada kembar, sodara kembar antara Esau dan Yaakub. Dan ternyata kalau sekarang mereka menjadi berbeda, mereka menjadi bangsa yang berbeda, yaitu apa? Yaakub menjadi Israel, tapi Esau, tapi tidaknya Esau, Esau ditambah Amon sama Muab, itu menjadi Yordania. Dan secara fisik, mereka itu bersebelahan. Tapi Bapak dan Ibu, kalau bandingkan pendapatan rata-rata mereka, itu jauh banget. Israel itu berapa ya? Ada di powerpoint-nya. Kalau nggak salah itu 40 ribu dolar per tahun. Jadi per bulannya 4 ribu dolar. Mungkin 50-60 juta. Sementara apa? Sementara Yordania itu sepersepuluhnya. Bayangin Bapak dan Ibu negaranya bersebelahan dan mereka ini dulu saudara. Lot itu dulu bersaudara dengan Abraham. Esau dulu bersaudara dengan Isaac. Esau bersaudara dengan Yaakub. Ya saudara kemarin. Kenapa ini Bapak dan Ibu? Karena ada pengaruh kutu keturunan, pengaruh perjanjian. Isaac itu memegang perjanjian. Sementara Esau tidak memegang perjanjian. perjanjiannya apa? Salah satunya perjanjian Pondok Daun. Pondok Daun. Ya maaf, karena Esau itu pergi ke Yaakub. Esau pergi tidak pergi ke Sukot, tapi Yaakub pergi ke Sukot. Lalu gimana nih Bapak dan Ibu? Jadi ini kita harus sadari bahwa kita ini lahir di mana itu sangat menentukan di keluarga yang mana. Dan ini ada contoh lagi ada di PowerPoint juga. Saya udah telanjur pindahkan hostnya ke ini. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ya kalau lihat kamera saya yang itu bisa lihat mungkin agak sulit ya. Jadi udah. Nanti saya bagikan aja PowerPoint. Cuma gini ya. ada penelitian bahwa apa? Orang yang masuk di keluarga orang benar ini sekelilingnya itu orang benar. Tapi ada juga orang yang terlahir di keluarga yang menyembah berhala bukan orang benar. Nah ternyata keturunannya itu malah tidak menjadi berkat. Ada yang jadi pelacur, pemabuk, kriminal, kenal penyakit pelamin, mati muda dan merugikan. Merugikan negara. Jadi ini penting sekali Bapak dan Ibu untuk apa? Untuk kita mengenali pohon keluarga dan mencabutnya. Ya misalnya apa? Ya biasanya ini biasanya ya. Tadi kalau nggak salah saya lihat ada orang Batak. Nah orang Batak ini kan kutuk keturunannya terkait misalnya dengan apa? Penyembahan dengan parmalim, pusuk buhit, terus tradisi ulos-ulos yang dulu mungkin itu merupakan jadi adat istiadat. Tapi apa? Kalau Bapak dan Ibu cocok, cocokkan dengan firman, ini ternyata tidak sesuai dengan firman. Ada yang kanibal, ada yang minum darah, dan lain sebagainya. Ada kekerasan keluarga, dan lain sebagainya. Kita, jadi gimana? Ya kita perlu dilepaskan dari yang jahat dan kita kembangkan. Ambil yang baiknya. kuncinya bagaimana Bapak dan Ibu? Menurut saya, buat saya adalah kunci yang penting di kelahiran 20 ayat 4 ayat sampai 6. Jadi intinya apa? Intinya gini ya, kalau ada orang berbuat dosa, itu kutuknya turun sampai keturunan ke 3. Tapi kalau ada orang benar, Bapak dan Ibu, berkatnya, kasih setianya turun kepada beribu-ribu generasi. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, ini sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mengerti, ini tanda kutip kunci. Mudah. Yaitu apa? Kita memutuskan diri dari keluarga yang bukan orang benar. Garis keturunan yang bukan orang benar, tapi memindahkan diri kita ke keturunan orang benar. Supaya apa? Kita diberkati dan kita bisa menjadi berkat. Ya pilih aja, pilih yang tadi. Pilih apa? Pilih Edom atau pilih Israel. Itu memang secara fisik, tapi kita ini terutama bicara mengenai secara roh. Dan ini buktinya apa Bapak dan Ibu? Nah ini pemenang hadiah Nobel. Datanya ada di PowerPoint lagi. Jadi ternyata kebanyakan 65% itu orang Kristen, anak Tuhan. Orang Yahudi cukup besar juga. 21%. Padahal orang Yahudi itu persentasenya sedikit. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya keturunan orang benar akan menjadi berkat Bapak dan Ibu. Akan diberkati. Nah ini kuncinya apa Bapak dan Ibu? Saya percaya kita perlu pelajari dan kita ambil supaya kita masuk dalam perjanjian itu. Misalnya apa? Ya contohnya janganlah kita mengutuki bangsa Israel. Terlepas apapun yang dia lakukan. Mungkin dia melakukan hal-hal yang nggak benar secara manusia. Tetapi janganlah kita ikut mengutuki Bapak dan Ibu. Bahkan kalau ada yang mengutuki kita mintakan ampun Mbak Brin. Kenapa? Karena itu bisa membuat langit di atas kita tertutup. Nah contohnya apa? Contohnya di PowerPoint ini saya gambarkan banyak orang milioner orang Yahudi. Ada Sergei Brin Google itu kira-kira berapa mungkin kalau itu 150 triliun sampai 1.500 triliun kalau dalam bahasa Indonesia. 100 miliar dolar. terus beberapa angka lain Microsoft Bloomberg dan ini perlu kita ambil Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita perlu menjadi berkat buat Indonesia Bapak dan Ibu. Ayatnya di mana? Di Yeremia 29 yang menjadi tema. Bekerjalah untuk kesejahteraanmu dan kemampuan kemakmuran Babel atau kota tempat di mana kau buang. Berdoa lah untuk kota tersebut karena apabila Babel sejahtera laptop saya sudah putus jadi saya pindah ke sini. Dan saya harap mohon maaf kalau sudah putus tapi saya harap kita bisa dapatkan saya bisa ingat semaksimal mungkin saya bisa sampaikan semaksimal mungkin Bapak dan Ibu juga bisa diberkati semaksimal mungkin. Jadi tadi mengusahakan kesejahteraan kota di mana engkau dibuang. Jadi Bapak dan Ibu dimanapun Bapak dan Ibu berada saya dorong saya himbal untuk apa? Untuk menjadikan bahwa apa? Kesejahteraan kota itu menjadikan tanggung jawab kita Bapak dan Ibu yang minimal dari apa? Minimal mulai dari doakan kalau Bapak dan Ibu bisa ambil bagian ambil bagianlah menjadi berkat. Kenapa? Karena kesejahteraan kota Bapak dan Ibu adalah menjadi kesejahteraan Bapak dan Ibu. Banyak orang yang berpikir terbalik karena apa? Karena misalnya saya belum sejahtera saya bermasalah saya enggak merusahkan kesejahteraan kota. Misalnya apa? Misalnya dulu Pak Agung Pak Agung itu ketika pertama kali mendapat mandat buat Indonesia Pak Agung itu bilang sama Pak Hadi katanya waduh mikirin gereja sedikit aja pusing apalagi mikirin Indonesia. Nah itu kelihatannya benar tapi saya mau berkata gini itu enggak sesuai firman. Dan kan Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana Bapak Agung menjadi berkat buat Indonesia. Dan misalnya contohnya apa? Ini sekarang menurut saya saya ini sekitar mungkin sekitar dua minggu saya itu mulai mikirkan hutang Indonesia. Kalau dulu itu saya enggak mikirkan hutang Indonesia. Kalau buat saya itu dulu hutang Indonesia itu bukan urusan saya. Tapi ketika saya ini masuk ke pondok daun dan bicara mengenai warisan itu tiba-tiba istilahnya gini kepikiran saya jadi pengen tahu berapa sih hutangnya Indonesia. Dan lalu gimana? Apa yang bisa saya lakukan? Saya mulai dengan doakan saja Bapak dan Ibu. Dan saya percaya dengan keriduan Tuhan itu istilahnya bukan Tuhan yang terbatas. Akhirnya apa? Misalnya hutang Indonesia cenderung meningkat 7 ribu triliun. Tapi misalnya kita berdoa sepakat 24 orang yang ikut Zoom mungkin nanti di Youtube bisa nambah jadi 10 ribu orang 20 ribu orang mungkin. Nah itu nanti kita berdoa sepakat dan Tuhan bisa memberikan diskon misalnya hutangnya dari 7 ribu jadi 6 ribu turun lagi jadi 4 ribu 3 ribu bahkan surplus dan sebenarnya mungkin enggak menurut saya sangat mungkin kenapa? Karena Prabowo Pak Jokowi itu Pak Prabowo itu menyebutkan bahwa aset Indonesia aset lain itu banyak sekali 11 ribu triliun di Swiss dan mungkin yang punyanya enggak pengen kalau istilahnya itu diambil tapi saya percaya Alkitab berkata kalau seorang pencuri kedapatan mencuri dia harus mengembalikan berapa? 7 kali 4 saya ulangi kalau seorang pencuri kedapatan mencuri artinya apa? kalau seorang koruptor kedapatan mengkorupsi dia harus mengembalikan 7 kali 4 contohnya apa? contohnya Zakyus Zakyus itu suka mers suka korupsi jadi dia mengembalikan tapi baru 4 kali 4 tapi sebenarnya kebenarannya 7 kali 4 jadi saya berdoa dengan pengertian ini kita datang ke Tuhan seperti apa? seperti orang yang benar-benar meminta seperti apa? seperti janda miskin yang datang terus tiap hari kepada Tuhan dan meminta Tuhan utang utangnya dilunasi 7 ribu dolar 7 ribu triliun dan mungkin Tuhan kasihin dengan kita kasihin apa? oke lah 7 ribu triliun lunas utang Indonesia kalian yang sudah berdoa saya kasih 1 triliun ya amin Bapak dan Ibu minimal saya mengaminkan saya sedang melatih iman saya ya kenapa? karena istilahnya untuk bermimpi kan gak ada salahnya Bapak dan Ibu jadi Bapak dan Ibu boleh bermimpi ya mimpi terus apa Bapak dan Ibu? saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk apa? untuk mendoakan Ibu kota ya kenapa? saya ini tahu Bapak dan Ibu gak semuanya berasal dari Ibu kota gak semuanya mungkin otomatis langsung terbeban dengan Ibu kota tapi ada hukum berkata gini ya hukum itu berkata gini ya hukumnya berkata dari Filipi 4 ayat 19 Allah ku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus lalu maksudnya apa? ya jadi gini ya Ibu kota itu apa Bapak dan Ibu? ya Ibu kota ya kebetulan masih Jakarta ya dan IKN ya memang ya sudah akan dibangun tapi itu oh mungkin butuh tahunan ya baru akan jadi nah lalu apa Bapak dan Ibu? nah lalu secara istrinya de facto ya secara faktanya Ibu kota masih Jakarta ya banyak keputusan ditentukan di Jakarta dan ternyata Jakarta ini juga dosanya banyak Bapak dan Ibu ya nah kalau dosanya banyak naik kehadapan Tuhan ini bisa menyebabkan apa? menyebabkan dakwaan atau tuntutan ya contohnya apa? contohnya Sodom dan Gomorrah contohnya Niniwe gitu ya nah jadi maksudnya apa sih Bapak dan Ibu? nah dengan Bapak dan Ibu ikut ambil bagian dalam mendoakan Ibu kota ya katakanlah apa? ya katakanlah oke lah saya mau mendoakan Ibu kota ya mulai apa? dengan 5 menit sehari ya atau misalnya gimana wah 5 menit terlalu sebentar setengah jam sehari saya mau mendoakan mendoakan Ibu kota nah itu akan mengisi cawan buat Ibu kota ya kenapa Bapak dan Ibu? karena seorang Ibu itu punya keperluan untuk merawat anak-anak buahnya ya jadi saya mau ajak gini Bapak dan Ibu ya kalau kita ini mendoakan kesejahteraan kota ya berapa banyak yang kita doakan sebagai keperluan ya coba Bapak dan Ibu boleh tanya ya yang mendengarkan yang di depan HP boleh jawab ya keperluan Bapak dan Ibu berapa ya mungkin ada yang jawab 5 juta 10 juta 20 juta nah itu kan keperluannya baru keperluan pribadi ya coba mulai tingkatkan bagaimana kalau Bapak dan Ibu punya tanggung jawab untuk apa? untuk memberi makan kota untuk apa? menggembalakan seperti Petrus ketika Tuhan Yesus diangkat Petrus kan dapet tugas beri mereka makan makan secara apa? mungkin memang secara rohani tapi saya percaya juga secara jasmani ya mungkin apa? mungkin murid-murid itu tadinya gajinya gitu ya atau PK gajinya ditanggung Yesus tapi setelah Yesus diangkat ditanggung oleh Petrus Petrus Yusuf itu menanggung makan saudara-saudaranya nah mulai dari gimana Bapak dan Ibu anggap aja kita harus menanggung ya anggap aja gimana ya kan kita bisa bermimpi kan mimpi aja mimpi gimana kalau sebulan sekali kita mengadakan acara mengundang 500 orang atau 1000 orang atau 2000 orang nah biayanya berapa ya lalu gimana ya udah buat anggaran hadapin ke Tuhan ya jangan minta ke saya Bapak dan Ibu saya akan mencap aja setuju sepakat ya nah lalu firman Tuhan berkata apa tadi 4 ayat 19 ya Allahku akan mencukupi apa segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus nah kadang-kadang ini ketika kita berpikir bahwa keperluan kita kecil Tuhan juga memberkati kita dengan kecil terbatas tapi kalau kita lihat bahwa kita punya kebutuhan yang besar untuk apa untuk memberi makan kota untuk memberkati kota kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota nah saya percaya ketika itu menjadi pergumulan kita Tuhan juga akan upgrade berkat-berkat kita amin Mbak dan Ibu ya mungkin beberapa masih dipikirkan direnungkan ya tapi saya kasih contoh ya ada beberapa teman kita ya itu berdoa buat Jakarta ya dan Tuhan itu memberikan apa ya memberikan berkat-berkat ya ada kesaksian-kesaksian ya sebenarnya saya pengen undang juga cuma ada dua yang saya undang nggak bisa ya nah jadi ada satu nih misalnya gini ya melayani-melayani-melayani nah terus ini dia lihat suaminya belum terlalu mau apa ya kenal Tuhan gitu ya nah tiba-tiba Tuhan buat suaminya sakit dan ada berkat ya berkat sehingga apa dia dibangunkan rumah baru ya padahal selama mungkin 20-25 tahun gitu ya udah punya anak yang cukup besar nah suaminya tuh nggak mau punya rumah ya karena menurut semua umumnya nggak penting ya ada yang dapat bisa beli mesin ya mesin apa mesin catak gitu ya mesinnya 1 miliar ya kalau diceritain-ceritanya ya panjang pokoknya berkat Tuhan ya terus ada yang bisa berangkat sekeluarga ke Amerika dibayarin ya kenapa ya karena berkat Tuhan ya nah tapi bukan berkat Tuhan itu bukan untuk kepentingan kita ya tapi untuk apa untuk sekali lagi mengusahakan kesejahteraan kota ya saya misalnya apa saya diberikan mobil ya udah 2 tahun lebih lah 2 tahun lah ya nah itu bukan untuk sekedar saya enak-enakkan tapi untuk saya buat saya ini menjaga kota mendolingi kota ya nah jadi gimana Bapak dan Ibu tolong sepakat ajukan anggaran ya tadi tulis dosa-dosa nah tapi mulai siapkan juga mimpi-mimpi anggaran-anggaran yang besar ya ada salah satu Bapak itu pendeta itu punya visinya apa bikin dream center ya tulis aja anggaran ya anggarannya berapa gitu ya gimana ya saya kan tinggal sepakat aja sepakat aktifkan pelayanan malaikat gitu ya nggak mesti saya harus kasih duit gitu ya kalau saya nggak punya ya nah lalu gimana ya kerjakan di depan Tuhan dan saya percaya apa Tuhan akan memberkati kita Tuhan akan mengupgrade berkat kita ya saya juga berikan kesaksian ya ada teman itu yang diberikan Tuhan usaha ya diberikan mobil bisa pergi keluar negeri ya saya juga kemarin bisa pergi keluar negeri ya lima minggu lebih ya kenapa? ya sekali lagi karena mengusahakan kesejahteraan kota ya dan kalau kita sudah mengusahkan kesejahteraan kota Tuhan bisa berikan kita kepercayaan untuk mengusahkan kesejahteraan dunia bangsa-bangsa ya ada buktinya ya ada ya saya ke Amerika ini bukan jalan enak-enakan tapi berperang dengan kuasa-kuasa gelap yang mau mencuri membunuh dan membinasakan ya kuasanya apa aja itu nah itu pelajaran yang berbeda lagi ya ada Youtube-nya yang lain terus balik ke kemampuan untuk memperoleh kekayaan nah saya mau ajak kita lihat beberapa contoh dan kesaksian ya sehingga iman kita terbangun ya karena kalau menurut saya kalau kita ini cuma lihat istilahnya begini ya cuma lihat yang kecil aja cuma lihat kebawah lihat orang miskin nanti kita gak punya iman ya tapi menurut saya kita bisa lihat ya dari apa orang-orang yang diberkati ya nah misalnya apa ya misalnya misalnya ada beberapa orang saya masukkan di PPT mereka ini belum tentu anak Tuhan tapi menurut saya mereka menerapkan beberapa prinsip kebenaran jadi Bapak dan Ibu jangan ambil semua ujilah siapa yang mereka sembah nah tapi ketika mereka melakukan kebenaran ini mereka diberkati ya kenapa karena di dalam hukum Tuhan ada hukum tabur tuai ya ketika kita mengerjakan sesuatu dengan rajin ya Tuhan juga perlu melepaskan berkat-berkat ya walaupun walaupun belum benar-benar orang benar yang mencintai Tuhan contohnya apa contohnya orang Yahudi Bapak dan Ibu orang Yahudi itu belum semuanya kenal Mesias Yesus tapi mereka sangat diberkati Bapak dan Ibu ya nah Bapak dan Ibu gimana lalu mulai untuk ingini petakan ya petakan misalnya apa ya misalnya contohnya Bapak dan Ibu ya kalau Bapak dan Ibu lihat ya kita rule the world ya rule the world tadi rule Indonesia kita mulai upgrade ya rule misalnya apa Asia nah Asia ini kekuatan ekonominya dimana ya nah kalau Bapak dan Ibu singkat aja pelajari nah kekuatan ekonomi ekonomi yang terbesarnya ada Cina sama Jepang ya India tuh gak terlalu besar ekonominya ya tapi masih besaran Cina sama Jepang ya nah tapi kalau kita belah lagi ya kita gali lagi per kapita atau per orang itu yang paling besar apa ternyata Jepang ya Jepang itu jauh lebih besar daripada Cina ya Jepang itu kira-kira mungkin sekitar 50 ribu dolar setahunnya kira-kira Bapak dan Ibu bisa cek artinya apa ya kira-kira penghasilannya sebulan itu 70-80 juta Bapak dan Ibu kira-kira ya nah jadi saya mau dorong kita untuk apa untuk mengingini ini ya mengingini langit terbuka Tuhan memberikan kita hikmat ide sehingga apa sehingga kita juga bisa mengalami terobosan ya jangan hanya berharap duitnya ya tiba-tiba ada kiriman uang bisa nggak bisa sangat bisa Bapak dan Ibu ya kalau Bapak dan Ibu punya emang bisa ya tapi saya mau dorong ya saya mau himbaw kita ini fokus dengan apa dengan kemampuan untuk memperoleh kekah kekayaan misalnya apa contohnya ada beberapa teman nih berbisnis ya bisnis apa MLM kasih kat cerita pendapatannya masuk ya terus apa ada pendapatannya masuk ada yang berbisnis bisnis siapa dia sebenarnya cuma posting bakmi di Instagram ya dan orang ini ketika lihat bakminya langsung pengen pesan dan ketika ditanya dibilang saya bukan jualan bakmi saya posting aja di Instagram dipaksa Bapak dan Ibu ya kenapa karena bangsa-bangsa di Amerika ya mungkin mereka udah lama nggak makan bakmi jadi pengen nyobain bakmi yang enak nah terus bisa lihat ini bakmi enak ini dari fotonya jadi ditanya bakminya berapa dibilang 15 dolar 200 ribu lebih maksudnya supaya nggak dibeli tapi ternyata malah diborong dibeli dibeli 10 ada yang pesan lagi jadi kini sekali lagi balik ke kemampuan untuk memperoleh kekayaan mulai dari apa mulai dari ingini rindukan terus apa butuhkan jadikan itu satu kebutuhan bukan sekedar apa angan-angan saja tapi butuh butuhnya gimana jangan butuhnya saya butuh healing butuh healing kemana ke Bali jangan ya Bapak dan Ibu tapi butuhnya apa butuh misalnya membuka seribu rumah singga di Bali nah itu butuh bikin KKR di Bali butuh bikin seminar di Bali nah itu kemungkinan Tuhan mengaksesnya lebih besar jadi pelajari juga rindukan juga misalnya apa saya tadi sempat ambil gambar beberapa gambar foto tapi saya gak bawa adapter jadi mati jadi misalnya apa ada beberapa orang itu saya lihat aktif di sosial media dan yang diajarkan menurut saya beberapa itu cukup benar walaupun gak semuanya ini dasarnya firman Tuhan tapi ada nih yang punya apa Bapak dan Ibu punya aset itu kira-kira 70 triliun mainnya apa bisnisnya bisnisnya real estate Bapak dan Ibu sampai punya jet pribadi ada juga yang sampai punya apa klub basketbol dan sama juga Bapak dan Ibu sangat sukses sangat berhasil sangat kaya setidaknya menurut ukuran manusia nah jadi gimana Bapak dan Ibu saya percaya kita perlu memilah-milah jangan sampai kita ini hatinya condong pada uang tetapi di satu sisi kita bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan supaya kehendak Tuhan itu bisa terjadi misalnya apa kita diberkatiin untuk apa untuk jiwa-jiwa jangan sampai apa untuk udah diberkati tapi gak melayani gak menjakkal jiwa-jiwa kalau saya gimana Bapak dan Ibu saya punya passion punya iman untuk berangkat ke masa-masa saya lagi beriman buat berangkat ke bangsa-bangsa jadi gimana saya belum punya uang Bapak dan Ibu tapi saya punya apa saya punya iman iman sebesar biji serawi saya mengajak Bapak Ibu untuk sepakat ya sepakat gimana ya udah sepakat aja bukan berarti Bapak dan Ibu harus menabur sama sekali tidak tapi gimana ya sepakat aja sepakat mengusahakan apa mengusahakan kesejahteraan tadi Babel ya sebenarnya karena Yeremia itu sedang dibuang ke Babel Babel itu bicara mengenai apa Bapak dan Ibu Babel itu bicara mengenai sistem dunia keuangan dunia ya dan Bapak dan Ibu saya percaya lah ya kalau Bapak dan Ibu ikut grup ya mengertilah kira-kira dua tahun ini tiga tahun ini apa yang mereka buat ya dan saya gak ulang lagi nah tapi gimana Bapak dan Ibu poinnya poinnya apakah kita berdoa untuk menghentikan kejahatan itu ya kalau kita tidak berdoa kita tidak peduli kita bilang itu bukan urusan kita itu bagian orang lain ya tapi kalau kita mau ambil bagian kita bisa dukung ya kita bisa apa ya mungkin ada yang benar-benar malah berangkat ya sama saya nanti ya nah kemana ya nantilah nah jadi mulai dengan apa sepakat dulu ya tadi mendoakan apa mendoakan kesejahteraan kota ya terus apa menjoakan kesejahteraan bangsa terutama ibu kota kenapa karena ibu tuh punya tugas memberi Bapak dan Ibu ya misalnya apa kalau Bapak dan Ibu pelajari ya ibu kota DKI Jakarta itu APBD-nya 80 triliun ya Bapak dan Ibu bisa cek ya APBD provinsi Bapak dan Ibu berapa ya nah itu cukup besar ya tetapi lalu apa ya lalu gimana ya korupsinya juga banyak Bapak dan Ibu ya menurut data itu ribuan laporan korupsi naik ke KPK Bapak dan Ibu ya jadi kita apa ya kita bisa berpikir apa itu bukan urusan saya atau kita adopsi kita jadikan itu juga urusan kita untuk apa untuk ketika kita datang keseluhan kita datang dengan menjerit memintakan ampun Tuhan ampuni kota yang pejat yang sudah korupsi ya yang berlaku tidak adil ya sehingga apa Bapak dan Ibu ternyata kalau Bapak dan Ibu pelajari ya Ibu kota Jakarta sekalipun kelihatannya megah mewah banyak yang mengalami stunting atau kurang gizi ya jadi tingkat kurang gizinya itu bisa sampai 20% ya di kota-kota tertentu ya jadi gimana Bapak dan Ibu nah ini menjadi PR ya buat apa buat yang kami yang memang dekat dengan Jakarta ya atau juga Bapak dan Ibu bisa tetap ambil bagian kenapa karena kalau berkat Tuhan turun atas Jakarta itu juga menjadi berkat buat seluruh Indonesia Bapak dan Ibu ya apalagi apa apalagi Bapak dan Ibu mendoakan dunia ya nah gimana caranya bisa ngambil bagian ya kalau mau tapi ini bukan terlalu masalah apa ya persembahan gitu ya kenapa karena menurut saya yang penting masalah hati Alkitab berkata dimana hati Ibu berada hartamu berada ketika kita punya hatinya Tuhan kita gak gerat kok melakukan apa yang Tuhan mau ya nah jadi gimana Bapak dan Ibu nah ini ada beberapa contoh-contoh orang yang berhasil ya misalnya Bapak dan Ibu kalau sempat ya boleh pelajari ya supaya apa supaya itu membangun iman Bapak dan Ibu ya ada yang benar menurut saya misalnya contohnya ya pelajari boleh tuh ada jujur ekspor ya katanya jujur ekspor tuh ekspor miliaran ya bahkan targetnya itu dia bisa beli dia pokoknya bisa beli mewah mobil mewah gitu yang bukan dari Tuhannya jangan diambil ya Bapak dan Ibu ya tapi ambil yang dari Tuhan ambil kerja kerasnya ambil bagaimana dia membuat sistem ya ambil bagaimana dia mengembangkan bisnis ya dan minta apa Tuhan berikan bisnis buat Bapak dan Ibu berikan kemampuan untuk memperoleh kekayaan berikan define-define connection ya mungkin orang-orang ya yang ketika Bapak dan Ibu doakan beliau ini mau rutin mengambil bagian dalam pelayan Bapak dan Ibu mau rutin memberkati Bapak dan Ibu misalnya ya nah jadi kita akan doa dan saya sebutkan beberapa secara singkap Bapak dan Ibu ya hasil pelajaran saya nah dalam beberapa hari ini ya saya itu iman saya bangkit Bapak dan Ibu ya kok bangkit gimana karena kalau kita cuma melihat berita-berita atau ngebuat-ngebuat itu kan serunya masa kesesakan ya sulit dan sebagainya tapi di hati saya nih kok apa ya kok saya tuh gak ada kesatu ketidakpuasan ya saya percaya apa saya percaya ya memang itu dari Tuhan ya bukan berarti bukan dari Tuhan ya nah saya mau cerita mengenai apa singkat saja mengenai tingkatan-tingkatan ya pada waktu apa pada waktu terjadi kelaparan ya yaitu apa yaitu seluruh dunia tidak ada makanan cuma ada makanan di satu negara saja Mesir ya pada waktu itu Mesir adalah super power negara terkaya ya istilahnya ya nah di Mesir masih ada tanah yang terbaik yaitu tanah Goshen yang ditinggali oleh Yaakob dan anak-anaknya abang-abangnya Yusuf ya dan masih ada lagi ya masih ada lagi apa satu Yusuf yang istilahnya mengendalikan yang menentukan yang rule the world ya dia yang di kejadian 50 ayat 21 memberi makan abang-abangnya sebenarnya nah jadi gimana Bapak dan Ibu ya semuanya bener ya semuanya bener itu artinya apa ya ada yang bagiannya jadi Yusuf ada yang bagiannya di Goshen ada yang bagiannya seperti Mesir gitu ya ada yang bagiannya mungkin seperti bangsa-bangsa pada waktu itu yaitu mengalami kelaparan Bapak dan Ibu ya nah jadi ini bukan untuk apa untuk membeda-bedakan untuk mengadu-adukan dengan yang lain bukan gitu tapi ingini untuk kita menyelesaikan bagian kita ya kenapa karena mungkin mungkin apa mungkin kalau Bapak dan Ibu perjanjiannya perjanjian Yusuf Bapak dan Ibu dikasih tugas yang lebih berat ya contohnya apa misalnya gini ya hadasah ya sasa ya sasa dikasih tugas untuk apa bikin tenda lawatan di Semarang Bapak dan Ibu ya dan Bapak dan Ibu ya kita bisa bilang apa oh itu kan urusan sasa ya sasa kan memang anak yang pagu ya atau gimana kita bisa ikut ambil bagian ya dalam dalam menggumuli dalam mendoakan dalam memintakan kepada Tuhan Tuhan ini berkatnya berapa sih yang perlu ada gitu ya perlu makanan berapa perlu anggaran berapa kita bisa ambil bagian ya dan kalau kita gak ikut ambil bagian gimana Bapak dan Ibu kita gak mendapat bagian dalam perjanjian itu ya ada perjanjian apa misalnya ada perjanjian matahari ya Yusuf itu memberkati seluruh dunia ya abang-abang Yusuf ya levelnya sedikit dibawah Yusuf Bapak dan Ibu tapi ya sehingga masih lumayan Bapak dan Ibu ya nah jadi Bapak dan Ibu saya dorong saya himbaw untuk apa untuk mulai setelah kita pematahan kutuk ini pelajari ya pelajari apa anak-anak Tuhan yang diberkati ya pelajari kotbah kotbahnya Pak Agung ya bagikan apa bagikan ringkasan kotbah bagiakan remah pewahyuan kesaksian dan mulai praktek menjadi berkat Bapak dan Ibu dan saya percaya apa ketika kita mau menjadi berkat kita juga akan diberkati menabur banyak akan menuai banyak ya memang memang apa memang akan ada waktunya tidak bisa membeli dan menjual tapi tetap selalu ada waktu untuk menabur dan memenuai ya maksudnya gimana nanti gak ada lagi uang cash Bapak dan Ibu ya kapan persisnya saya gak tahu ya cuma ini menjadi kesempatan kenapa karena banyak dana yang masuk untuk pengembangan-pengembangan teknologi yang terkait dengan apa dengan e-commerce dengan startup gitu misalnya apa misalnya gini Bapak Ibu kalau tahu apa gue pay nah itu banyak pendanaan yang masuk ya kenapa karena nanti ini dipersiapkan untuk apa untuk sistem tidak ada cash dan tanda binatang lalu apa ya lalu kita bukan jadi orang yang ketakutan ya di satu sisi kita perangi tapi kita bisa menjarah misalnya apa Bapak dan Ibu ya Bapak dan Ibu kalau pelajari misalnya ya goto ya gojek tokopedia ya itu nilainya ya itu kira-kira berapa 260 triliun berapa 260 triliun Bapak dan Ibu bisa cek aja ya itu gak tahu susah katanya 17 juta dolar ya jadi gimana Bapak dan Ibu nah itu ada banyak dana yang masuk dan istilahnya itu menjadi apa menjadi apa dana-dana real misalnya apa ya misalnya jenilah katakanlah Bapak dan Ibu suplai meja ya suplai apa suplai kaos suplai makanan buat karyawan nah itu menjadi cara untuk apa untuk kita turut mengalami perpindahan ke kekayaan Bapak dan Ibu jangan hanya cuma tidur-tidur di rumah dan berharap berharap tiba-tiba terjadi bujijat Bapak dan Ibu ya mulai minta sama Tuhan ya hari-hari ini ada apa mau ada kampanye kampanye itu juga pasti istilahnya ada banyak uang cuma ya ini memang istilahnya bukan berarti itu enak atau gampang ya cuma minimal apa ya kita doakan Bapak dan Ibu ya kita aktifkan pelayanan Malaikat ya dan Tuhan bisa Tuhan bisa bekerja Tuhan bisa buka jalan ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya terus apa pelajari mungkin kesaksian-kesaksian ya skill-skill ya daripada orang yang penghasilannya tinggi Bapak dan Ibu ya jangan cuma lihat apa orang yang apa sungguh-sungguh kecewa marah waduh nanti kita ikut-ikutan ya terkamiri oleh mereka ya tapi kalau kita lihat ya ada ada seorang nih bikin konten ya terus apa penghasilannya 400 juta sebulan Bapak dan Ibu ya bikin perusahaan-perusahaan ya perusahaan apa perusahaan ternak uang juga perusahaan kredit ini kredit itu nah ternyata sekarang sedang banyak Bapak dan Ibu ya nah jadi gimana Bapak dan Ibu saya mau dorong Bapak dan Ibu matanya terbuka ya supaya apa supaya bisa melihat ini masa perpindahan kekayaan masa Tuhan juga memberkati orang benar ya jadi gimana saya ajak kita menyembah dan kita praktek ya cabut-cabut yang negatif potong-potong yang negatif dan kita tarik kita ambil yang ilahi ya jadi kita bagi dua aja ya yaitu apa cabut yang negatif dan ambil yang ilahi yang berita kiaralaya rabarabarabas shakadede Jehovah is your name Jehovah is your name Jehovah is your name Jehovah is your name mighty warrior mighty warrior great in battle Jehovah is your name mighty warrior great in battle Jehovah is your name di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat Tuhan kami mau minta ampun Tuhan buat semua kesalahan kami segala pelenggaran kami segala kesombongan tanpa pemberontakan perjinahan percabulan ya kedegilan kesombongan merasa hebat merasa berjasa itu di dalam nama Yesus dicabut dan Tuhan memberikan kuasa pengampunan mulai kuasa dari Yesus kuasa sehingga kami bisa berkuasa atas dosa kuasa sehingga kami dapat hidup dalam roh ya sesuai pimpinan Tuhan hidup dalam kerendahan hati hidup dalam kekudusan hidup dalam kasih dan pengampunan ampun nih Tuhan kalau kami marah kecewa kami mintakan ampun Tuhan kami minta darahmu menguduskan menyucikan memampukan kami untuk mengampuni kami minta ampun Tuhan buat semua kutuk keturunan semua kutuk nenek moyang semua perjanjian-perjanjian nama maut dan kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan itu semua dicabut dibatalkan diputuskan yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang ayo Bapak dan Ibu ya semuanya serius itu jangan berharap Bapak dan Ibu cuma istilahnya apa ya cuma amin-amin aja istilahnya gini ya boleh ya bukan gak boleh berharap begitu tapi saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk apa untuk berharap lebih lagi yang lebih besar untuk apa untuk menjadi berkat yang lebih besar memberkati yang lebih besar lagi dalam nama Tuhan Yesus kami cabut semua akar-akar pahit akar-akar kemarahan akar-akar cinta uang akar-akar kebodohan akar-akar perbudakan akar-akar penjajian dengan kuasa gelap dengan opo-opo dengan jimat-jimat dengan pergi ke dukun pergi ke ilah-ilah yang tidak menjadikan angin dan bumi dalam nama Yesus kami minta ampun Tuhan kalau ada yang pernah main jalankung atau misalnya nonton-nonton film horror ambil ilmu kuasa gelap pergi ke dukun feng shui dan lain sebagainya percaya dengan bintang-bintang kami cabut kami batalkan itu semua di dalam kami hatikan pelayanan naikat dalam bergerak memotong semua akar-akar yang bukan dari Tuhan dalam nama Yesus kami cabut kami tolak semua roh kecelakaan semua roh sakit penyakit dan kelemahan tubuh kami cabut kutu-kutu keturunan terkait suku mungkin suku mana dok mungkin ada perjinahan makan-makan makanan yang tidak kosher makan darah makan kelawar dan lain sebagainya dalam nama Yesus itu semua dipatahkan kami minta darah Yesus menyucikan menguduskan kami minta Tuhan keluarga kami yang suku kami marga kami didamaikan dengan Tuhan kami mari ambil kami ambil kemampuan untuk memperoleh kekayaan kami ambil ide-ide bisnis dalam nama Yesus kami katakan ada langit yang terbuka kami artikan malaikat kelimpahan malaikat perobosan dalam nama Yesus kami artikan malaikat perjanjian kami artikan malaikat penuaian bergerak di dalam nama Yesus sehingga berkat-berkat Tuhan terbuka tidak mengalir di dalam nama Yesus yang selama ini beristuri dia harus kembalikan 7 kali 4 dalam nama Yesus kami katakan kami cabut kami tolak semua kutub-kutub semua kelemahan semua keputus asaan semua beban berat yang bukan dari Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami adalah penguasa dunia kami adalah orang yang sangat diberkati janji Tuhan genap dalam hidup kami di dalam nama Yesus engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalahkan Iblis dengan darah anak-anak berkataan kesaksian kami dan karena-kata tidak mengasih nyawa kami sampai ke dalam maut di dalam nama Yesus kami menjadi berkat kami menjadi berkat bahkan atas segala bangsa di dalam nama Yesus kami menjadi berkat buat kota kami kami menjadi berkat buat negara kami dalam nama Yesus kami datang juga Tuhan kami mintakan ampun Tuhan untuk hutang-hutang kesalahan korupsi hutang-hutang bangsa hutang-hutang negara korupsi-korupsi yang disimpan di negara-negara lain kami berdoa Tuhan seperti Zacchaeus mengembalikan 4 kali lipat di dalam nama Yesus mereka mengembalikan 4 kali lipat bahkan sesuai Amsal Napa E 31 mereka mengembalikan 7 kali lipat di dalam nama Yesus ada tertulis sesuai ulangan ada tertulis di ulangan Tuhan menambahkan kami 1000 kali lipat keturunan kami banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut tidak tertakar sesuai RMI 33 kami jadi banyak seperti lautan manusia di dalam nama Tuhan Yesus kami ambil kami ambil jiwa-jiwa kami ambil jarahan-jarahan kami ambil kemampuan untuk memperoleh kekayaan kami ambil Tuhan terobosan-terobosan di bidang pendidikan di bidang bisnis di bidang kesehatan di bidang keluarga dalam nama Yesus terjadi kajaiban terobosan kami juga diberikan kemampuan untuk dapat menjadi berkat kami bawa berkat-berkat mesbah-mesbah yang Tuhan berikan mesbah untuk tenda lawatan di Semarang di Jawa biar itu terjadi seperti yang Tuhan di dalam nama Yesus kami aktifkan pelayanan mereka membersihkan atmosfer Semarang kami tarik jiwa-jiwa kami tarik donatur-donatur kami tarik pasukan-pasukan yang berlukan di dalam nama Yesus kami katakan kami mau upgrade Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami bukan sekedar untuk pribadi kami Tuhan tapi untuk memberi makan kota untuk memberikan makan bangsa untuk bahkan mengusahakan kesejahteraan dunia Tuhan dan kami percaya ketika kami punya kerinduan itu kami punya wadah itu maka berkat-berkat kami juga di upgrade di dalam nama Yesus kami tetap naik dan tidak turun tidak berhutang tapi memberi pinjaman kami terima berkat Abraham sebagaimana Abraham diberkati dalam segala hal engkau Jehovah Jireh di dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Abraham menjadi kaya sangat kaya banyak ternaknya banyak budaknya banyak lembu sapinya di dalam nama Yesus Isak menabur dan Isak menjadi kian kaya menuai seratus kali lipat Isak menjadi kian kaya bahkan sangat kaya bahkan sangat kaya banyak lembu ternaknya sebagaimana Yusuf sebagaimana Yaakub Yaakub bekerja keras Yaakub mempunyai ide-ide untuk berbisnis dengan Laban di dalam nama Yesus kami terima ide-ide yang dari Tuhan dalam nama Yesus kami terima hikmat Yusuf untuk mengelola untuk bekerja keras untuk mengelilingi mengesir untuk mengelilingi tanah kami di dalam nama Yesus kami terima Tuhan hikmat Salomo untuk berdagang dengan bangsa-bangsa dengan seluruh dunia kami terima hikmat Daniel untuk menduduki pemerintahan kami patahkan kebodohan kami patahkan kemalasan kami patah kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus kami katakan kami menjadi berkat kalau misalnya Israel bisa mendapat penghasilan 80 juta per bulan kami juga mau Tuhan bukan hanya kepentingan kami tapi untuk memberi makan bangsa di dalam Names untuk pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil untuk menjadi berkat di dalam Names untuk menyelesaikan destiny kami untuk membangun yang harus kami bangun sesuai Yesaya 60 pintu gerbang kami terbuka senantiasa supaya kekain bangsa-bangsa itu dapat datang dalam nama Yesus laba emas dan Ethiopia itu dibawa oleh orang-orang yang kuat oleh dalam Names tidak ada yang miskin di antara kami dalam nama Tuhan Yesus kami aktifkan kuasa untuk menginjak ular dan karejikin kami habisi roh kemiskinan di dalam Names kami habisi penyesatan kami habisi kegagalan kami habisi penyesatan-penyesatan yang bukan di Tuhan kami habisi mamon dan cita wang ayo malaikat bergerak dalam Names kami tarik berkat kami dari utara selatan timur kami tarik kemampuan memperoleh kekayaan dalam Names sesuai remah yang Tuhan berikan dalam Names kemampuan untuk memperoleh kekayaan 200 triliun dolar karena iblis selama 3 tahun ini sudah mencuri melalui kopet di dalam Names kami tarik define-define connection di startup-startup di perusahaan-perusahaan internet dalam Names kami ambil kami ambil pasukan kami ambil berkat-berkat donatur-donatur kami ambil proyek-proyek di dalam Names kami ambil ide-ide berbisnis di dalam Names kami terima upgrade-nya terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan diberkati berkata amin oke Bapak dan Ibu adakah diantara Bapak dan Ibu yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu ini saya mau ubah ini ya saya didiri HP jadi saya mau ubah HP-nya supaya bisa ini bisa apa bisa saya enggak tahu ini bisa tulis cuma kalau enggak bisa zoom atau bisa bisa ngomong halo adakah Bapak dan Ibu yang masih mengikuti kalau ada yang masih mengikuti bisa aktifkan bisa kalau enggak semuanya dulu semuanya tapi yang ini yang enggak kesaksian tolong di mute saya ulangi saya aktifkan semuanya terus yang enggak kesaksian tolong di mute ya waduh ini enggak bisa nih adakah diantara Bapak dan Ibu ada Pak Soliman apa kabar nih Pak Soliman Pak Soliman ini proyeknya Mori saya ingat oh ini bisa ini cuma lihat kayaknya kuknya diangkat beban yang berat diangkat kalau Buriska melihat beban yang berat saya lihatnya cuma waktu saya doa waktu Bapak bilang kuk yang besar diangkat itu saya ngerasa beban saya juga kayak diangkat gitu terus kemudian saya lihat bilang kekayaan bangsa-bangsa itu nah saya masih lihat bawa pundi-pundi berpekalan gitu dan banyak banyak lah untuk barisan gitu dia bawa-bawa kayak jarahan gitu loh Pak amin amin nanti tolong ditulis di itu lagi ya Riska minta tolong ditulis apa di grup Nabi aja ya Pak ya 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 juga ya terima kasih yang lain yang dapat atau lihat terima kasih kesaksiannya Bu Dwi mungkin Bu Dwi belum Pak terima kasih ya oke ada yang lain Bapak dan Ibu Pak Hermann mungkin Pak Hermann suka lihat juga yaudah kalau nggak ada Bapak dan Ibu ya jangan lupa kebas-kebas nanti kita ambil waktu lagi untuk doa lagi mengawal semua yang dari itu bisa menjadi daging ya maaf nih untuk kekurangan-kekurangan tapi semoga ini tetap bisa apa mengisi cawan ya oke Bapak dan Ibu semuanya terima kasih Tuhan Yesus memberkati ya saya akan dulu terima kasih Pak terima kasih terima kasih semuanya